Intro Baiklah adik-adik, saya akan menjelaskan tentang bahan kajian untuk matakulia farmakoterapi infeksi. Untuk matakulia farmakoterapi infeksi, adik-adik akan menjalani 15 pertemuan selama 1 semester. Di mana dalam 15 pertemuan itu, terdapat 14 bahan kajian dan juga 1 mites sebelum final tentunya. Untuk mites sendiri akan diadakan di pertengahan dari perkuliahan dan final test akan diadakan di akhir perkuliahan. Untuk bahan mites, itu diambil dari pertengahan pertama hingga pertengahan ketujuh. Dan yang nampainannya adalah pertemuan ke-9 atau minggu ke-9 hingga minggu ke-15. Ada pun 14 bahan kajian yang akan adik-adik bahas dalam matakulia farmakoterapi infeksi. Antara lain adalah, yang pertama, ranta, terminologi dan juga pendahuluan atau pengaturan mengenai antimikroba. Kemudian di minggu ke-2, adik-adik akan berkenalan dengan ruang lingkup dari antimikroba itu sendiri. Sehingga adik-adik tahu bagaimana jenis-jenis dari antimikroba. Kemudian di minggu ke-3, adik-adik akan mempelajari tentang infeksi yang terjadi pada sistem saluran pernafasan atas. Dan di minggu ke-4, adik-adik akan mempelajari tentang infeksi yang terjadi pada sistem saluran pernafasan bawah. Kenapa dipisah bahan kajian ini? Karena penyakit infeksi yang terjadi pada sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah itu berbeda. Kemudian ada juga infeksi pada pernafasan juga yang khusus dan akan adik-adik pelajari di minggu ke-5, yaitu tentang tuberkulosis. Di minggu ke-6, adik-adik akan mempelajari tentang gonorrhea dan juga syfilis. Dan di minggu ke-7, adik-adik akan mempelajari tentang penyakit transmisis manular seksual. Nah, setelah minggu ke-7, adik-adik akan melakukan buktes. Dan di minggu ke-9, adik-adik akan mempelajari tentang infeksi saluran kemi atau coronary third infection. Di minggu ke-10, adik-adik akan mempelajari tentang influenza. Di minggu ke-11, adik-adik akan mempelajari tentang HIV AIDS, tetapi khusus untuk bahan kajian dari segi penyakitnya saja. Sedangkan untuk terapinya, karena HIV dan AIDS ini sangat kompleks, sehingga membutuhkan dua kali pertemanan untuk membahas dari segi penyakit dan juga terapinya. Nah, untuk terapinya sendiri akan adik-adik bahas di minggu ke-12. Lalu, di minggu ke-13, adik-adik akan mempelajari tentang infeksi jama, minggu ke-14 tentang infeksi parasit, dan pada minggu terakhir sebelum final, adik-adik akan mempelajari tentang vaksin. Pembahasan dilakukan berdasarkan pengelompokan jenis penyakit dan infeksinya, sehingga adik-adik bisa lebih konsen dan juga fokus untuk mempelajari satu penyakit, mulai dari patofisiologi, etiologi, manifestasi, dan hingga terapi. Ada pun dalam terapinya, tentu adik-adik tidak hanya mempelajari dari segi nama obat, tetapi juga penggolongan obatnya, mekanisme kerja dari obatnya, hingga mempelajari secara klinis untuk penggunaan obatnya. Baik itu dari segi efek samping, kontraindikasi, maupun efekasinya. Baiklah, itu tadi tentang 14 bahan kajian yang akan adik-adik bahas di matakulia farmakoterapi infeksi. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.